Ya kalau saya sih gampang sekali untuk menentukan umur batu itu sakit atau enggak Apalagi di umur segini ini gampang sekali ya cuma kita periksa di bagian Oke oke Sapa kabar semuanya kembali di channel Kobe TV dan di video kali ini kita habis jemur trotolan murai batu nah ini adalah trotolan yang masih berumur sekitar dua minggu ya kurang lebih dua minggu sampai ada yang tiga mingguan juga dan di kandang kapsel ini sudah umur sebulanan lebih ya nah ini betina semua yang tersisa ya karena pejantannya sudah diambil sama majikan barunya dan sekarang ini calon-calon yang bakal keluar lagi ya mudah-mudahan amin eh sedikit kita melihat disini ya dan pola rawatan saya sendiri ini sebenarnya gampang ya Pak 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 mungkin sudah pernah saya jelaskan pemberian pakan dan kapan saja memberikannya ya dan pakai apa sih saya ngasih makannya itu sudah sekarang pola rawatan penjemuran ya dan sebagainya Nah sebenarnya untuk penjemuran di umur segini masih belum boleh ya mungkin kita hanya mengenakan sedikit sinar matahari ya mungkin di kayak di bawah pohon ya ini kan ada apa sedikit sinar yang masuk itu enggak papa dikenakan sedikit dan kemudian juga untuk pemberian eh maaf untuk penjemurannya itu kita lihat-lihat kondisi murai batu ya minimal itu dia sudah nangkring sudah keluar dari sarangnya ya baru boleh kita mulai bukan dijemur ya taruhlah dipanaskanlah sedikit gitu ya agak beberapa detik ya jangan menit-menitan ya paling lama ya satu menit nah kemudian untuk penjemurannya itu kalau bisa di bawah jam 9 tergantung daerah sih sebenarnya kalau di daerah saya ini subuh itu jam 5 jam 5 kurang kadang jam 5 lewat jadi disesuaikan aja kalau di tempat Anda mungkin ada yang subuhnya jam 4 ya 4 subuh atau jam 6 yaitu disesuaikan berarti kira-kira kan aja lah nah eh kemudian eh di sini sebenarnya bukan di apa bukan diutamakan penjemurannya tapi itu adalah membiasakan di dunia luar karena saya pernah pengalaman melihara yang umuran segini ya terotolan dari kecil sampai dia sudah sebesar itu baru dikeluarkan ya otomatis dia itu stres dan kebingungan mungkin melihat daerah luar ya seperti kok rame sekali ya lagi saya juga tinggal di dekat pinggir jalan raya sehingga banyak kendaraan ataupun lalu-lalang manusia juga ya aktivitas-aktivitas sehingga dia itu untuk merasa terganggu nah maka dari itu di umur segini juga kita biasakan ini kan baru pertama kali juga saya keluarkan ini sebagian ada yang apa stres ya kaget gitu kok seperti ini di luar ada ayam ya itu juga harus kita biasakan untuk terotolan-terotolan kita ya jadi bukan hanya pemberian perkan tapi dibiasakan juga dan kemudian kalau dia di dalam kandang ikubator ataupun kandang tempat loloh dia itu juga dia biasanya pasti aroma-aroma ataupun bau-bau kotoran dan sebagainya itu mengumpul di dalam kandang maka sekali-sekali kita bawa dunia luar supaya penciumannya itu stabil lagi gitu ya jadi dia menghirup udara segar jatuhnya seperti itu lah nah jadi banyak sekali sebenarnya tips-tips rawatan terotolan meraih batu tergantung kita sendiri ya makanya terotolan yang dihasilkan juga biasanya tergantung dari perawat itu sendiri bagaimana cara merawat si terotolan-terotolannya nah kemudian juga kita perlu perhatikan ataupun cek kondisi tubuh si meraih batu kita bisa lihat dari yang kondisinya lemah kondisinya kurang makan itu bisa kita cek gimana permasalahannya ya kalau saya sih gampang sekali untuk menentukan meraih batu itu sakit atau enggak apalagi di umur segini ini gampang sekali ya cuma kita periksa di bagian dadanya sini kalau misalnya runcing nah itu berarti dia masih ada bermasalah dalam sistem pencernaannya ya dan juga mungkin Anda kurang teraten mungkin kelupaan pemberapa sering ngasih makan dan sebagainya gitu ya ataupun makanan yang Anda yang Anda berikan atau dikonsumsi dengan murai batu ini dalam kondisi tidak segar atau tidak sehat lagi ya maka dari itu hindarilah makan-makan yang tidak segar makanya saya biasanya lolohan seperti ini di dalam satu hari itu bisa sampai lima sampai enam kali ganti makanan ya ganti pakanan padahal itu saya ngasihnya full ya di tempat ada tempat makan yang khusus kandang baterai seperti ini kandang kotak seperti ini nah saya pakai itu biasanya full ya bukan full sih maksudnya rata dengan tanah yang satu tingkat itu penuh ya rata dengan tanah rata lah dengan itu gitu nah jadi eh seperti itulah tadi perawatan-perawatan trotolin murai batu nah ini kemarin juga sempat ada beberapa ekor yang sakit sekitar tiga ekor kondisinya kurus dan malas makan itu langsung saya kasih vitamin dan obat ya seperti yang saya sampaikan itu super end dan hebat fit tapi sekarang sudah lahap makanya udah lumayan lahap dan juga kondisinya juga sudah membaik ya dari tubuhnya juga sudah mulai ngisi dan geraknya juga mulai sudah aktif ya jadi seperti itu ciri-cirinya itu banyak sekali ya gampang sebenarnya bisa kita lihat dari geraknya ataupun tingkah lakunya pada saat kita ngasih makan si trotolin ini ya kalau misalnya dia diam mejam ya kayak burung sakit nah itu berarti dia ada masalah tapi kalau dia misalkan aktif gerak dan makannya lahap itu tidak ada masalah untuk si murai batunya nah dan juga dari kondisi bulu juga terlihat kalau yang keadaan sakit itu biasanya bulunya juga juga jelek dan tidak rapat ya agak direnggangkan sayapnya seperti ini gitu ya tapi kalau dia misalnya sehat itu dia sayapnya rapat ini rapatnya rapat semua Alhamdulillah nah ini tuh jadi disini juga bukan berarti tidak ada masalah nah ini juga pernah banyak sekali jadi masalah ya apalagi yang periode di atas sini yang kakaknya ini itu juga banyak masalah pada saat pesta kemarin karena telat mengasih makan lah makan yang tidak higienis lah dan tidak seger dan lain-lain itu membuat ataupun salah satu faktor telotolan kita jadi mati dan tidak sehat ya jadi seperti itu nah kalau sudah seperti ini ini udah gampang ya ya kita rawatnya penting makannya jangan sampai telat minumnya juga jangan sampai telat dan dijaga kebersihan minum dan tempat kotorannya Insya Allah udah sebesar ini nih bisa selamat ya kalau kita telaten ngerawatnya tapi kalau misalkan eh apa sering telat ngasih makan makan tempat minumnya tidak bisa diganti ya kotor nah itu juga penyebab terotolan bisa mati ya ini saya gantinya kadang tiga kali sehari bahkan paling-paling minum eh sedikitnya itu dua kali ya karena dia mandi di dalam sini minum juga di sini jadi kalau di habis mandi saya langsung ganti akhirnya karena kalau dia mandi itu otomatis habis kakinya masuk ke dalam cepuk itu dan kemudian dia nyeker-nyeker mandi terkenalah tubuhnya sehingga dia terbentuklah bibit penyakit di dalam tubuhnya tadi makadar itu pada saat dia setelah mandi saya pantau terus tuh habis setelah dia mandi kita ambil kita ganti dengan air yang baru jadi seperti itu Oke mungkin cukup sekian eh video kali ini mudah-mudahan eh bermanfaat dan menghibur teman-teman semua terima kasih sudah menonton dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini di sini di sini Terima kasih.